Dulunya apa sih ini, Pak? Kacang mereka, kacang, kacang ini. Ini, ibu kocongan itu, enggak? Hai, friend. Balik lagi dong di YouTube channel Bli Kaseb. Di video kali ini, Bli mau ajakin kalian buat lihat Hotel Meva jadi kos-kosan murah. Yuk, cus! Nah, ini Hotel Haris. Nah, sebelah kanan ini, ini udah bangunan Chinatown-nya. Ini dia, Oyo Chinatown. Ini dia. Dekat banget kan dengan bandara? Nah, ini dia tempatnya. Jadi, Bli itu penasaran banget dong sama tempat ini. Akhirnya, Bli coba telpon dan datengin tempat ini. Nah, sekarang kita coba lihat bareng ada apa aja sih di dalamnya. Yuk, cus! Ini bar-nya dong. Dan itu di pojok juga ada kayak game ding-dong gitu. Ini apa ya? Ini kayak reception gitu. Terus, ini parkirannya. Parkirannya agak sempit sih. Ini kalau lurus, itu tembus ke restorannya. Dan ini kita ke kiri untuk lihat kamarnya. Nah, ini kita udah masuk ke dalam hotelnya. Nah, ini agak gelap ya, karena lampunya dimatiin. Terus, ini ada lantai 1. Dan sekarang kita coba naik ke lantai 2. Lorong koridornya juga agak sempit ya. Jadi, kalau bawa-bawa barang, itu agak susah. Jadi, penasaran banget nih sama kamarnya. Kayak gimana sih mewfahnya. Dan dari depan kelihatan cenaton ini kecil. Tapi, ternyata kalau udah ke dalam, itu luas banget. Karena dia memanjang ke dalam. Lumayan jauh banget ya. Oh, akhirnya kita sampai juga. Ini yang berapa, Mbak? Ya, ini yang harganya satu setengah kosongan. Oh, gitu. Kalau yang 800 itu segini. Oke, lantainya lantain perpesnya? Ya, dilantai 2. Di bangun-bangun? Gak ada, Pak. Semuang kalau yang dibawah. Ini yang berapa? Eh, kalau 800 itu yang seperti ini. Ini 800? 800? Eh, sama juga ada laptop sebenarnya. Motor heater juga. Dan ini, kita coba lihat view-nya. Apa sih view-nya? Lihatnya, wising-nya. Dan ternyata view-nya itu bangunan-bangunan di Cianatone itu sendiri. Apanya ganti kloset? Ini belum ada klosetnya. Oh, iya ya. Jadi, beberapa kamar di sini itu belum ada klosetnya. Oke, Sam. Dulunya apa sih ini, Mbak? Spa. Jadi, kamar ini itu sebelumnya sebagai ruangan spa dong. Makanya gak ada toiletnya, cuma ada batak aja. Kita udah turun, dan di sini ada kayak games gitu, kayak permainan game dong gitu. Jadi, tempat ini benar-benar luas banget. Ada banyak banget kamar di sini. Dan ini juga ada toilet umumnya juga. Terus, ini kita coba lihat ke arah pool-nya. Karena di sini ada pool juga. Luas banget ya. Nah, ini dia pool-nya. Dan di sebelah pool ini juga ada kamar yang kosong. Ini berapa ini? Ini 1.6. Masuk air-sank pak ya? Enggak. Air-sank di luar air-sank. Air-sank sesuai pemakaian aja. Kita coba ke WK. Oh, gitu. Lentok kan lagi ada. Luas lagi. Oh, asalnya ini restorannya sini ya? Jadi, sebelumnya area ini tuh khusus buat restorannya. Dan kamarnya tuh ada di belakang bangunan ini yang udah kita lewatin tadi. Jadi, harga kamarnya tuh 800 ribu. Itu udah yang harga paling rendah dengan kamar mandi dalam tapi kosongan, gak ada isinya. Dan harga paling mahal itu di harga 2 juta. Itu ada tempat tidur, ada lemari juga, dan ada AC. Dan kamar mandi juga di dalam. Dan menurut kalian, worth it gak sih untuk harga segitu? Kalian bisa komen di kolom komentar. Sekian dulu video dari BKSEP. Jika kalian ada request untuk video yang lainnya, kalian bisa request di kolom komentar. Thank you for watching this video, and I love you guys. See ya. Like videonya dan subscribe youtube channel BKSEP ya. Jangan lupa aktifkan loncengnya juga.